Kasus baru pandemi COVID-19 terus bertambah di Indonesia dan kembali menembus angka 4.000 pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.174 orang. Jumlah kasus baru tersebut membuat akumulasi kasus positif menjadi 291.182 orang. Kabar baiknya, kasus kesembuhan pun menembus 3.540 orang sehingga totalnya menjadi 218.487 orang. Sementara untuk kasus kematian bertambah 116 orang sehingga totalnya menjadi 10.856 orang. DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang memiliki kasus positif COVID-19 terbanyak secara kumulatif. Sementara Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus kematian pasien COVID-19 tertinggi di seluruh Indonesia. Sementara Jawa Timur